Ijin Bung Roky Gerung, Bapak Dungu Indonesia, karena kebetulan saya anak Dungu Indonesia, berarti saya adalah anaknya Pak Roky. Yang pertama yang saya ingin pertanyakan, yang ketiga, saya kurang setuju tadi dengan Pak Roky Gerung mengatakan bahwasannya, orang kaya dijamin tidak korupsi, karena saya mantan masuk pondok santren, Pak. Kenapa saya katakan demikian? Karena terkadang anak buah yang salah, tetapi pimpinan yang disalahkan. Ini juga harus seperti itu. Jadi saya minta, dengan kedunguan saya, mudah-mudahan Pak Roky Gerung juga dapat menjawab dengan dungunya saya. Terima kasih Pak Roky Gerung. Stop, 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 stop. Yang lain. Karena katanya harus diisi pertikian itu, mengkritik. Bukan, kan kamu minta izin, belum saya izinkan, oh iya, silahkan, silahkan, silahkan. Itu artinya dungu beneran. Ijin Bung Roky Gerung, Bapak Dungu Indonesia, karena kebetulan saya anak Dungu Indonesia, berarti saya adalah anaknya Pak Roky. Yang pertama yang saya ingin pertanyakan, stop, 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 stop. Yang lain. Karena katanya harus diisi pertikian itu, mengkritik. Bukan, kan kamu minta izin, belum saya izinkan, oh iya, silahkan, silahkan, silahkan. Itu artinya dungu beneran. Siap, 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 siap. Siap. Bung Roky, ingin saya tanyakan, ini sedikit mengganggu saya, perihal hukum di Indonesia. Yang pertama, kenapa orang lebih percaya kepada Hotman Paris 911-nya ketimbang dengan mengadu kepada polisi dan jaksanya. Ini adalah salah satu hal. Yang kedua, bisa tidak Indonesia ini mencapai Indonesia emas sebelum 2045. Yang ketiga, saya kurang setuju tadi dengan Pak Roky Gerung mengatakan bahwasannya, orang kaya dijamin tidak korupsi. Karena saya mantan masuk pondok santren, Pak. Kenapa saya katakan demikian? Karena terkadang anak buah yang salah, tetapi pimpinan yang disalahkan. Siap. Ini juga harus seperti itu. Jadi saya minta, dengan kedunguan saya, mudah-mudahan Pak Roky Gerung juga dapat menjawab dengan dungunya saya. Terima kasih Pak Roky Gerung. Oke, jadi yang miskin anak buahmu kan? Iya, iya itu. Iyo jawab sendiri itu. Ada masalah buat saya itu. Tetapi prinsipnya adalah, kekuasaan itu selalu menginginkan akumulasi itu. Itu dasarnya. Surplus kekuasaan artinya keinginan mengakumulasi menjadi adik. Jadi kekuasaan itu modal untuk korupsi. Itu poin saya. Tetapi, saya tidak mengatakan korupsi itu buruk. Anda boleh jadi koruptor, tapi koruptor yang berintegritas. Apa itu koruptor berintegritas? Kalau Anda ditangkap, jangan nyogok jaksanya. Itu namanya koruptor yang berintegritas. Karena setiap orang punya kebebasan untuk memilih. Dia mau jadi apa? Mau jadi ustaz? Silahkan jadi ustaz yang berintegritas. Jangan berarti bercerama kalau tidak ada amplop. Yes. Itu namanya ustaz berintegritas. Kalau menjadi guru, jadi guru yang berintegritas. Jadi semua hal tergantung pada pilihanmu apa. Anda bertanggung jawab untuk pilihanmu sendiri. Karena itu, saya kesel kalau baca tagline-nya KPK itu. Jujur itu hebat. Kurang ajar dia. Saya dosen dari awal jujur, nggak hebat-hebat. Itu biasa aja. Kita memilih sesuatu kok. Hakim dari awal masuk ke titik 1-1 hukum. Dia bercita-cita di hakim. Berarti, dia akan bertanggung jawabkan. Talu dia itu ke arah mana itu. Bagi saya, apapun profesi anak. Mau jadi maling, mau jadi bajingan. Mau punya cincin 3 kilogram dengan otak 2 gram. Nggak ada soal. Yang penting dia bertanggung jawab. Karena pilihannya itu. Nah, manusia dihitung berdasarkan tanggung jawab dia itu. Gitu penjelasannya. Baik. Salam dulu. Terima kasih. Oke, saya berikan kesempatan untuk mahasiswa Ibi Darmajaya dulu. Silahkan. Iya. Mahasiswa Ibi Darmajaya terlebih dahulu. Tepuk tangan dong untuk Darmajaya. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Izin Bung Roki. Ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Bung Roki sering menyebut demokrasi kita sering berjalan tanpa akal sehat. Apa indikator utama yang menjadi demokrasi kita berjalan tanpa akal sehat? Dan bagaimana kami, peran mahasiswa, sebagai agen of change, ikut menjadi memperbaiki pilar dalam demokrasi tersebut? Terima kasih. Gampang. Demokrasi itu kompetisi antara orang dan orang. Sekarang, banyak betul kotak kosong. Kompetisi antara orang dan barang. Akal sehat enggak tuh? Bagaimana sih orang berkompetisi dengan barang? Kota kosong itu kan barang. Tetap itu yang diinginkan supaya tidak ada kompetisi justru. Kan konyolnya di situ kan? Jadi sebetulnya dari awal demokrasi didesain untuk pertengkaran argumen. Bagaimana mungkin Anda bertengkar dengan kotak kosong? Namanya Edungu. Oke, sebelum pergi tolong tinggalin beberapa kertas untuk resep obat anti cemas Presiden Jokowi. Ya karena sekarang kalau saya hitung misalnya ini Presiden Jokowi pasti setiap malam dia minum sanaks esilgen anti cemas. Kemarin dia masih pamerkan berfoto dengan Pak Prabowo di sampingnya Prabowo ada Gibran. Jadi itu kan pesan estetik yang juga tragis. Seolah-olah Pak Jokowi akan bilang Gibran itu tidak boleh berada jauh dari Prabowo. Ya mungkin secara fisik dekat dalam foto itu kan yang di Solo itu. Tapi bagaimana secara idealisme tadi cuman? Kita enggak tahu. Jadi yang laku sekarang GoFood itu justru apotik-apotik yang masih ada stok obat anti cemas. Tapi kecemasan politik tidak bisa dihentikan. Karena kalian di sini tetap akan tagi itu walaupun Presiden Prabowo ucapan kabinet kan tetap masih ada, masih sebuah kan punya cara berpikir lain. Akan menagi demokrasi, akan menagi human rights, akan menagi hak yang sama untuk jadi wakil presiden. Bukan dengan menyedorkan lewat pamannya. Jadi bagian-bagian itu saya kira tetap penting sebagai common issue, isu bersama kita. Bahwa kalangan intelektual tetap akan memandu negeri ini dengan kritisisme. Bukan dengan pragmatisme, disitulah idealisme mahasiswa dan teman-teman LSM. Masuk kawan tadi yang memprotes soal keadaan hukum kita. Kenapa tadi itu soal hukum? Karena bagaimana mungkin ada warga negara melaporkan warga negara yang lain, saya, demi kepentingan kepala negara. Di mana otaknya itu? Rocky Gerong warga negara yang mengkritik Jokowi dilaporkan oleh warga negara, supaya Jokowi senang itu. Sementara dia memuji-muji kepala negara. Bagaimana saya laporkan dia? Bahwa dia memuji-muji kepala negara. Itu artinya, dia menginginkan jabatan dari kepala negara. Kan sama, kan? Memuji dan mengkritik sama-sama deskripsi. Dia memuji, dia kasih data. Saya mengkritik, saya kasih data. Loh, kenapa saya yang diperkarakan? Bukankah dia tadi yang juga bohong karena muji-muji? That's the logic. Jadi kita mesti pastikan bahwa kalau kita kasih kritik, siapkan dua-tiga lapis analisis. Rocky Gerong mengkritik bahwa IKN, iya, saya sudah kritik memang. Bapak Jokowi itu jadi SPG. Sorry. SPG, Sales Promotion Girl. Dari IKN-nya. SPB, Sales Promotion Boy. Iya, Pak, memang Pak. Jokowi pergi kemana-mana jualan IKN kan waktu itu kan? Jual ke Kanada, Jepang, Amerika, Arab, Saudi, segala macam, Australia. Ya, nggak laku. Baru sekarang Jokowi ngakui memang tidak ada satupun investor yang masuk. Dulu dia bilang 1.300 investor. Karena disebut oleh Bahlil sepanjang itu kan. Saya bilang, dohong itu. Saya cuma bilang bohong, saya dilaporkan polisi. Mereka yang bilang itu benar. Sekarang minta maaf ke saya. Tapi dasar saya orang religius, saya maafin aja. Tapi saya balik pada topik ini. Kapasitas kampus untuk memberi kritik, basisnya adalah metodologi itu. Analisis. Analisis selalu ongoing. Jadi kalau ditanya, buktikan. Oh tunggu, kasih saya akses untuk mengumpulkan data yang disembunyikan oleh Kominfo. Yang sebetulnya nggak boleh ada. Nggak ada di negara beradab itu ada yang namanya Kominfo. Yaitu aparat negara untuk mematamatai. WMak-mak. Itu mesti bubari gitu. Kominfo ngurusin apa coba? Ngurusin informasi. Buat apa informasi diurus? Informasi itu justru penanda kita kebebas. Bebas berelasi saya orang yang lain. Ini diamat mati. Jadi kelihatannya negeri ini mesti ditata ulang. Dengan tadi prinsip kesehatan hukum. Prinsip kesehatan berpikir. Jadi Anda tetap mengucapkan kritik. Nggak akan ada delik di situ. Kalau Anda bilang ini adalah postulat akademisku. Postulat akademis itu dibahas di ruang ini. Bukan di ruang barai skrim. Jadi bilang saya kasih kritik berdasarkan prinsip prinsip akademis. Selesai masalah. Itu yang saya lakukan selama. Tipsnya begitu. Silahkan kasih kritik. Kasih dua referensi cetan kaki. Sudah selesai problem. Dalil akademis hanya bisa dibatalkan di forum akademis. Terima kasih telah menonton.